Shalom anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah dari pembelajaran yang kelima tentang berkomunikasi dengan teman Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, hari anak-anak kita berdoa kelima Terima kasih Bapak di surga, hari ini kami bersyukur, kami masih menikmati berkat Tuhan Kami akan mulai pembelajaran kami, Tuhan memberkati kami dari awal ini kepada Allah Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan, Amin Oke, anak-anak silahkan membuka buku halaman 36 di buku Jambut Nah, tentang berkomunikasi dengan Tuhan Komunikasi dengan Tuhan, anak-anak bisa membacanya Di dalam Matthew 6 ayat 9-13 dan Yakub 5 ayat 13-16 Nah, anak-anak ada pun tujuan pembelajaran kita adalah tentang pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan Agar kita memiliki hubungan yang terkerap dengan Tuhan Paham bahwa pentingnya menjalin hubungan yang terkerap dengan Tuhan Dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak ya, kita lanjutkan belajaran kita Nah, tentunya dalam berdoa adalah Kita bagaimana mempunyai hubungan dengan Tuhan Ya, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara dengan Tuhan Manusia dapat dengan bebas mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan Baik isi hati yang menyenangkan maupun yang tidak Atau mengungkapkan keinginan Karena itu, doa menjadi cara mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan Sehingga tidak jarang orang memahami bahwa sebetulnya jarak antara manusia dengan Tuhan hanya sejauh doa Nah, doa adalah mendekatkan diri dengan Tuhan Juga biasa orang katakan doa adalah nafas Kita tidak bernafas berarti kita mati Nah, doa adalah nafas hidup orang percaya Bagi umat Kristen, berdoa merupakan suatu kebutuhan hidup beriman Setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan Kapan saja dan dimana saja Akan kita pergi, berdoa tidak pantas dilakukan secara sembarangan Tidak boleh digantikan secara sembarangan tanpa tujuan atau motivasi yang jelas Apabila jika di dalamnya ada keinginan yang egois, jahat terhadap orang lain Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya Mari kita melihat bagaimana sikap dalam berdoa Ada yang berpendapat bahwa berdoa dengan lipat tangan, pejamkan mata Merupakan cara yang paling khusus dan bebas untuk berdoa Ada juga yang berpendapat bahwa berdoa itu bebas Sebebas kita mengekspresikan jiwa kita Tanpa harus terikat dengan berbagai cara Kita akan lihat Nah, berdoa yang pertama bagaimana sikap kita berdoa Berdoa yang benar dimulai dari kedalaman motivasi atau niat hati yang tulus dan murni Artinya bukan dimulai dari cara apa berdoa atau bagaimana tangan, kepala, mata Bukan pula dimulai dari mulut atau kalimat yang hanya basa-basi ada di mulut Sementara hati masih menyimpan benci dan berendam Denki atau niat jahat atas orang lain Doa yang baik dan benar diawali dari hati yang murni Yang alam mengekspresikan jiwa raga Penyamanan, pantas, dan berkenang di hadapan Terus yang kedua Kita lihat yang kedua Mengungkapkan isi hati secara wajar meskipun kalimannya sederhana Berendah hati dan jelas Dan bermakna Berdoa secara pribadi bisa berlangsung secara hening Tanpa ada kata-kata yang berucap dalam hati Tetapi jika berdoa di hadapan umum atau bersama dengan yang lain Semua kumpulan Maka hendaknya kata-kata yang dipakai Mungkin sebetulnya kata-kata indah Yang hanya bahasa-bahasa Dan yang ketiga Bagaimana kita Sikap kita dalam berdoa Layaknya seperti seorang anak kepada bapaknya Kepada ayahnya Seorang anak menyakinkan bahwa ayahnya pasti menyayangi dan menyayangi Seorang anak menyakinkan bahwa yang akan diberikan ayahnya kepadanya adalah Pemberian yang baik Seperti itu Roti atau ikan Yang nikmat dan menyenangkan Dan tidak akan memberikan batu Atau ular Atau racun Nah, anak-anak bisa baca dalam bagian setuju Seorang anak bergantung dan percaya sebenarnya Terus kebaikan kemurahan dan kasih sayang ayahnya Nah, anak-anak Di dalam doa bapak kami juga Ya, anak-anak bisa membaca Dalam doa bapak kami Tuhan Yesus memberikan salah satu pengajaran Pada murid-murid ini Itu doa bapak kami Yang ditulis dan tercatat di dalam kitab Injil Tercatat dua kali ya Di dalam kitab Injil Yang pertama itu Matius 6 ayat 9-13 Yang kedua itu di dalam lukas 12 ayat 2-4 Dan dengan struktur yang berbeda Doa bapak kami dalam Injil Matius Ditempatkan dalam rangkaian pengajaran Yesus Terkenal dengan sebutan kotba di bukit Secara khusus dalam rangkaian pengajaran Mengenai ibadah yang benar Doa bapak kami adalah sebuah doa Yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia Itu Tuhan Yesus mengajarkan Sebuah doa yang bukan sekedar kata-kata Yang di ucapkan oleh murid Tetapi juga sebuah perilaku Dengan sebuah doa yang memperlukan dalam kehidupan kita Dan doa bapak kami Kita dapat melihat dan mempelajari beberapa unsur doa dalam kehidupan kita Kita akan melihat unsur-unsur doa dalam kehidupan kita sehari-hari Yang pertama kita lihat Pertama adalah Dalam doa ada sapaan kepada Tuhan Dan doa ada sapaan kepada Tuhan Atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Misalnya dalam teks Alkitab Bapak kami yang suka Bapak adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya Ini menunjukkan keadaan si anak kepada ayahnya Karena itu ketika kita memakai bapak Kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yang kedua Menyatakan kemuliaan Tuhan Kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan Kata-kata Yesus yaitu dipuduskanlahmu Datanglah kerajaanmu Kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki kekudusan Karena itu Tuhan layak di semua Yang ketiga adalah Menyampaikan keinginan kepada Tuhan Menyampaikan keinginan kepada Tuhan Jangan berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Kita meminta kepada Allah untuk memberi makanan Sebagai kebutuhan kita Menolong kemuliaan ini Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yang keempat adalah Kita memohon ampun di hadapan Tuhan Kita memohon ampun di hadapan Tuhan Terus yang kelima Kita memohon perlindungan Tuhan Jangan membawakan ke dalam percobaan Tau benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari Ada godaan dan cobaan untuk berbuat curang atau jahat terhadap orang lain Baik dalam perkataan, perbuatan Hati kita, pikiran kita Untuk itu kita minta Tuhan Biar Tuhan terus mengendalikan Kita dapat simpulkan Bahwa dalam kitab Yaakobus 5 ayat 16 Juga mengajarkan bahwa Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan Yang mengingatkan dengan doa Disampaikan dengan sungguh-sungguh Sangat besar kuasa Yang hanya di dalam kitab Bukus 5 ayat 16 Bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh Sangat besar kuasa Jadi Anak-anak Melalui doa Bapak kami Tuhan Yesusnya Dan kita bahwa doa bukan sekedar Kesempatan untuk meminta dari Tuhan Segala sesuatu yang kita inginkan dalam doa Kita juga perlu memuji, memuliakan Dan mengagungkan kebesaran Tuhan Dan kemahkuasaan Tuhan Dalam doa kita meminta bukan kehendak dan keinginan kita Dan kita pedihkanlah hendak Tuhan Hal ini dipertegas Dan dalam kata-kata amin Yang selalu mengakhiri setiap doa Kata amin Berarti ya sungguh-sungguh atau benar Dengan mengucapkan amin Pada setiap akhir doa Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik Untuk setiap doa kita Ya Dan Ialah Tuhan yang harus Oh ada sikap doa Sikap-sikap doa Yaitu tidak memamarkan Sikap berdoa di tempat umum Rendah hati di hadapan Tuhan Kekunan berdoa Berdoa dapat dilakukan kapan saja Selain dalam ibadah Kita juga berdoa dalam waktu-waktu tertentu Tentu kita berdoa sendirinya Jadi Dalam sikap kita berdoa Kita harus Berdoa dengan sungguh-sungguh Rendah hati Sebaiknya tidak perlu menunjolkan diri Memuji-muji diri kepada Tuhan Tapi Memuliakan Tuhan Nah Dapat kita simpulkan Anak-anak Bahwa Doa adalah nafas hidup Orang percaya Tanpa doa hidup Seseorang akan terasa hampa Doa adalah komunikasi kepada Tuhan Untuk menyampaikan segala isi hati Berupa kelukesah, kebahagiaan Atau keinginan dan harapan Dan percayalah Tuhan mendengar dan menjabok kita Menurut kebutuhan Ingat Menurut kebutuhan Dan kasih sayang Tuhan kepada kita Untuk anak-anak Mari kita berdoa dengan Sungguh-sungguh dihadapan Tuhan Ya Juga untuk mengakhiri pelajaran kita Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk pembelajaran hari ini Yang mengajarkan kami tentang berdoa Biarlah kami Punya sikap hati yang baik Kami terus berdoa Dan minta pertolongan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk pembelajaran hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin